Kehidupan mantan keeper timnas Indonesia Kurnia Meiga tengah jadi sorotan. Saat ini Kurnia Meiga menghadapi badai kehidupan yang tidak mudah. Semasa jadi pesepak bola, Kurnia Meiga memiliki talenta luar biasa. Berposisi sebagai penjaga gawang, Meiga mempunyai postur 187 cm yang begitu mendukung posisinya. Postur tinggi itu didukung dengan penempatan dan refleks keeper yang ciamik. Tidak heran jika pada usia 20 tahun, Ega, sapaan Kurnia Meiga, sudah memiliki tempat di timnas Indonesia Senior pada piala AFF 2010. Sebelum promosi ke timnas Indonesia Senior, Meiga lebih dulu membawa Arema FC juara Liga Super Indonesia pada usia 20. Pada saat itu dia juga terpilih sebagai pemain terbaik di ISL. Meiga debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi piala Asia 2015 melawan Arab Saudi pada Maret tahun 2013. Sejak itu posisi penjaga gawang nomor 1 skuad Garuda jadi milik Meiga. Pemain kelahiran Jakarta ini mengantar Indonesia jadi runner-up piala AFF 2010 dan 2016. Meiga juga bantu Indonesia meraih medali peraksi Games 2011 dan 2013. Empat tahun usai mengawal gawang timnas Indonesia, Kurnia Meiga dikabarkan mendadak, menghilang. Belakangan diketahui Meiga mengalami papiledema atau hilangnya penglihatan karena pembengkakan saraf optik mata. Penyakit itu membuat Kurnia Meiga harus pensiun dini dari sepak bola pada 2017. Hari-hari Kurnia Meiga pun diisi dengan perjuangan pulih dari masalah mata dengan berbagai pengobatan demi kembali ke lapangan hijau. Harta yang ludes selama jadi pemain membuat Meiga menjual sejumlah barang berharga hasil kerja kerasnya seperti jersey, medali, hingga piala. Kurnia Meiga juga sempat mendapatkan bantuan kesehatan dari PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir berupa bantuan kesehatan dan usaha. Terakhir Kurnia Meiga ramai jadi pembicaraan melantaran menjual kerupuk emping melalui media sosial. Dalam upanya untuk pulih, Meiga harus menerima kenyataan ditinggal istri kesayangan, Ashira Aska Fatir dan tiga buah hatinya pada 2023. Tepatnya pada tanggal 5 Maret tahun 2023, Ashira mengugat cerai Meiga. Melalui unggahan di Instagram, Ashira mengatakan memiliki alasan jelas soal perceraiannya tersebut. Unggahan itu sekaligus membantah tudingan kepadanya yang semata-mata meninggalkan Meiga lantaran mantan keeper timnas Indonesia itu sedang sakit. Di lain kesempatan, Ashira juga membeberkan kasus perceraiannya dengan Kurnia Meiga lebih dalam di podcast Denny Sumargo. Dalam perbincangan tersebut, Ashira menyebut Kurnia Meiga juga sering melakukan kekerasan fisik dan pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Meiga sendiri enggan menanggapi komentar sang mantan istri. Mantan keeper Arema FC itu juga menolak menghadiri undangan podcast dari Denny Sumargo. Terima kasih telah menonton!